SMA Negeri Tiga Bangkalan SMA Negeri Tiga Bangkalan, Mohamad Sairi mengatakan, siswa barunya berjumlah 180 orang, mereka tidak kami wajibkan beli kain seragam di sekolah. Bahkan banyak dari mereka yang memakai seragam bekas punya tetangga atau punya kakak kandungnya yang baru lulus dari sekolah ini. Di tengah rebut-rebut masalah kain seragam sekolah, Sairi tidak menampik bahwa pihak kooperasi sekolah juga menyediakan kain seragam seharga 1,3 juta rupiah untuk 4 set. Meski demikian, pihak SMA Negeri Tiga Bangkalan tidak mewajibkan para siswa baru untuk membeli. Bahkan para guru SMA Negeri Tiga Bangkalan dalam beberapa tahun terakhir, setiap sertifikasi selalu menyisihkan uang 300 ribu rupiah, yang kemudian dialokasikan bagi siswa baru yang kurang mampu. Saya tidak mikir itu, jadi untuk umur masalah seragam itu saya pasarkan pada masyarakat, sedangkan saya hanya konsentrasi bagaimana caranya minat masyarakat SMA Negeri Tiga itu banyak. Memang tidak diwajibkan untuk membeli kain ini? Sangat tidak, sangat tidak. Jadi siswa bebas mau membeli di mana tidak ada masalah. Untuk siswa sekarang, terima siswa baru berapa, Pak, jumlahnya? Sekarang sampai 180 ribu siswa. 160 ribu. Jadi SMA Negeri Tiga tidak mewajibkan ya untuk siswa baru membeli kain itu? Tidak, tidak. Mereka boleh beli, mereka boleh pakai punya kakak kelasnya, tidak ada masalah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!